Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallallahu alaikum wa alimuhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri Mata Kuliah Orientalisme Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tujuan postkolonialis yang ada di dalam kajian orientalisme. Sebagaimana yang sudah pernah kita bahas bahwa orientalisme ini ada empat tujuan. Yang pertama adalah tujuan apologetik, yang kedua adalah tujuan akademik, yang ketiga adalah tujuan imperialis atau kolonialis. Dan yang keempat adalah tujuan postkolonialis. Dan ini kita akan membahas tujuan yang keempat. Kolonialisme Barat atas negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin itu berakhir di pertengahan abad 20. Sebagian merdeka di awal abad 20. Tahun 1927 sudah ada negara yang merdeka. Tapi sebagian besar itu merdekanya di pertengahan abad 20. 1945 di antaranya negara Indonesia. Sampai ada yang tahun 1960-an baru ada yang merdeka. Dan itu ditandai dengan kemerdekaan ya. Berakhirnya masa kolonialisme itu ditandai dengan kemerdekaan yang diraih oleh negara-negara jajahan. Maka dunia mengalami fase baru. Negara-negara jajahan merdeka dan negara-negara penjajah itu kehilangan jajahannya. Istilah postkolonialisme itu tidak menjadi penanda berakhirnya kolonialisme. Jadi ini penting sekali untuk diketahui bahwa ketika kita mendengar kata postkolonialisme atau pascakolonialisme. Polonialisme itu bukan bermakna bahwa kolonialismenya sudah berakhir. Karena justru kita akan melihat bahwa kajian postkolonialisme menunjukkan hal yang berbeda. Yaitu bahwa postkolonialisme menunjukkan keberlanjutan praktik-praktik kolonial di negara-negara bekas jajahan barat itu. Kajian postkolonial menunjukkan bagaimana kekuatan imperialis dalam hal yang adalah Barat, Eropa itu masih terlibat secara hegemonik, menghegemoni terhadap apapun yang terjadi di negara-negara bekas jajahannya. Baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kenapa itu terjadi? Karena kenapa postkolonialisme itu masih terus terjadi? Mengapa Barat masih merasa perlu untuk melakukan hegemoni atas apapun yang terjadi di negara-negara bekas jajahannya itu terjadi karena industri Barat masih tetap membutuhkan sumber daya alam, membutuhkan pasar, dan juga membutuhkan tenaga kerja. Dan semuanya ketiga hal tersebut tersedianya di negara-negara bekas jajahan. Maka dengan alasan yang sama, sebagaimana dulu mereka melakukan penjajahan atas negara-negara di dunia, maka dengan alasan yang sama mereka juga berupaya untuk meneruskan penguasaan atas ketiga hal tersebut, dan kali ini dengan cara-cara yang berbeda-beda. Nah, sama seperti dalam kasus zaman kolonialisme, negara-negara muslim termasuk yang menjadi objek postkolonialisme ini. Sebagian besar negeri muslim masih dalam kondisi, sampai sekarang ya, masih secara umum difahami banyak pengamat, banyak ahli akademisi yang mengatakan bahwa kondisi negara-negara muslim itu sebagian besar masih terhegemoni oleh Barat. Dan negara-negara muslim itu juga melakukan perlawanan, sama seperti yang terjadi pada masa dulu, pada masa sebelumnya, di masa kolonialisme. Jadi, langsung diantaranya adalah misalnya cendekiawan Iran, alis syariati, itu menulis banyak sekali terkait dengan upaya melawan hegemoni Barat. Hal yang sama juga ditunjukkan oleh kaum cendekiawan muslim lainnya. Nah, sama seperti dalam kasus kolonialisme, jadi pola-polanya sama ya, bagaimana penjajahan itu, terjadi apa yang menjadi motivasinya, kita sudah menyebut beberapa motivasinya. Dan hal yang sama juga terjadi dari sisi motivasi, terjadi ketika dihubungkan dengan masa poskolonialisme. Begitu juga ketika mereka melakukan upaya menghegemoni, terjadi juga, baik di kolonialisme ataupun poskolonialisme. Ketika ada perlawanan dari negara-negara yang terjajah, dalam hal ini adalah, sebagian besarnya adalah negara-negara muslim, hal yang perlawanan itu terjadi di masa kolonialisme dan juga perlawanan terjadi di masa poskolonialisme. Nah, bagaimana Barat melihat perlawanan tersebut, maka ketika di masa kolonialisme, Barat melakukan kajian kembali terhadap kawasan-kawasan muslim, dengan melakukan apa yang disebut sebagian orientalisme. Hal yang sama juga terjadi di masa poskolonialisme. Jadi, mereka, yaitu dalam hal ini adalah kaum para orientalis, ditugaskan untuk mempelajari kekuatan dan kelemahan kaum muslim. Hasil risetnya lalu dianalisis dan rekomendasinya dilaksanakan oleh pemerintahan Barat. Nah, konsep dasar poskolonialisme itu disebut sebagai studi yang terkait dengan dampak penjajahan terhadap budaya dan masyarakat koloni. Apa yang terjadi di kawasan koloni pas ke era kolonialisme adalah pertanyaan penting yang dibahas dalam studi poskolonialisme ini. Edward Said adalah salah seorang di antara, dia sendiri seorang orientalis, tapi dia sendiri mengatakan bahwa orientalisme di pasca era penjajahan, era kolonialisme itu memiliki hal-hal, memiliki ciri-ciri yang berdampak negatif terhadap dunia ketiga dalam hal ini adalah negara-negara muslim. Di antara pemikir yang meletakkan fondasi kajian poskolonialisme adalah Edward Said, yang melalui karyanya berjudul Orientalisme menjelaskan bagaimana produksi pengetahuan atau knowledge dan kekuasaan atau power itu terkait dengan kehendak Barat untuk terus mempertahankan dominasinya di negara-negara bekas jajahan. Said mengkritisi akademisi dan budayawan Barat yang memproduksi pengetahuan tentang dunia timur dengan memposisikan Barat sebagai pihak yang superior, sementara timur adalah bangsa-bangsa yang terbelakang. Jadi ini juga sama motivasinya ketika di masa kolonialisme Barat mencoba memberikan pemahaman, gambaran betapa penjajahan yang mereka lakukan itu adalah sah dikarenakan yang mereka garap, yang mereka jajah itu adalah negara-negara terbelakang, yang negara-negara yang inferior. Maka hal yang sama juga terjadi di masa poskolonialisme, sebagaimana yang diukapkan oleh Edward Said ini. Nah rekomendasi terpenting dari kajian orientalisme poskolonialis adalah mendorong munculnya dua kelompok ekstrim dalam Islam yaitu kelompok jumuh dan kelompok liberal. Keduanya didorong agar tampil sebagai representasi atau perwakilan dari umat Islam. Jadi kubu ekstrim kanan ekstrim kiri dimunculkan. Munculnya dari mana? Dimunculkannya lewat siapa yang merekomendasikannya? Yang merekomendasikannya adalah orang-orang yang orientalis. Baik kaum Jumun ataupun liberal, keduanya sebenarnya sama-sama meyakini bahwa Islam adalah sebuah rumah di masa lalu dalam lintasan sejarah. Jadi kalau kita bayangkan ada satu lintasan sejarah dan salah satu titiknya itu adalah Islam. Pernah ada di zaman dulu, di tahun 500, abad ke-6 dan abad ke-7 pernah muncul sebuah peradaban bernama Islam. Sebuah agama bernama Islam yang melahirkan peradaban. Tapi itu adalah titik yang sudah berlalu. Yang ada di dalam sejarah yang sudah bukan eranya lagi sekarang ini. Maka pilihannya adalah tinggal di rumah itu yang berarti terpuruk dari disuduh sejarah. Tidak mengikuti lintasan sejarah hingga ke masa kini. Dan ini adalah yang dipilih oleh kelompok Yung Jumun. Atau meninggalkan rumah itu demi menggapai kemajuan hidup. Ini yang dipilih oleh kaum liberal. Wahabi adalah kelompok pertama yang diperkuat oleh Barat. Catatan sejarah menunjukkan seperti itu ya. Bahwa Wahabi itu diperkuat oleh negara-negara, oleh Barat. Watak keras dan ideologi takfirisme kelompok ini memunculkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Ketika kaum muslimin terpecah belak, kekuatannya menjelumah. Dan akibatnya kaum muslimin mudah dikuasai dan dikendalikan. Hal yang sampai sekarang hal tersebut masih terus terjadi. Bagaimana kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris itu ternyata didanai, dibentuk, dibiayai oleh negara-negara Barat. Kelompok Wahabi yang jumlah sebenarnya sangat minor di dunia Islam, sebegian rupa difasilitasi supaya bisa menjadi representasi umat Islam dunia. Ini menciptakan kesan kuat bahwa Islam adalah agama yang jumut anti kemajuan dan anti peradaban. Di sisi lain, berdasarkan kajian orientalisme, Barat juga melakukan penguatan terhadap kelompok Islam liberal. Mereka adalah kelompok yang mengusung sejumlah isu pemikiran tentang agama yang berkembang di Barat. Ada peluarisme agama, liberalisme, sekularisme, kajian terhadap Al-Quran dengan cara-cara yang baru, tafsir yang sangat liberal terkait dengan Al-Quran, kritikan terhadap hadis, kritikan terhadap pilar-pilar agama Islam yang lainnya. Itu dilakukan oleh, itu ada isu-isu yang diusung oleh kelompok liberal ini. Nah, kajian orientalisme di era post-kolonialisme ini melahirkan apa yang disebut sebagai muslim orientalis. Ini menarik sekali ya, ketika awalnya dulu yang disebut dengan Islam, Kalau kita lihat kajian sejarahnya ya, bagaimana sejarah orientalisme itu berlangsung dulu awalnya, yang disebut dengan orientalisme itu adalah segala hal yang terkait dengan ketimuran. Itu disebut dengan orientalisme, tapi kemudian dikerucutkan lagi menjadi dunia barat, Dunia kajian orientalisme objeknya hanyalah dunia Arab dan dunia Islam. Yang mengkajinya adalah orang Eropa tetap. Tapi kemudian dikerucutkan lagi, ada bentuk varian yang baru terkait dengan kajian orientalisme. Apa itu? Itu adalah bahwa yang dimaksud dengan orientalisme itu adalah kajian yang dilakukan dengan objek Islam dan Arab. Dan yang mengkajinya adalah non-muslim. Jadi meskipun dia orang Arab, tetapi kalau dia non-muslim, maka dia layak untuk disebut sebagai seorang orientalis. Karena yang dikajinya adalah Arab atau Islam. Nah sekarang ada lagi yang disebut dengan muslim orientalis. Muslim orientalis itu lebih mengkerucutlah, pokoknya walaupun muslim, Arab, muslim, Tapi kalau yang dilakukannya adalah hal-hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh kaum orientalis terhadap Islam, Maka mereka tetap disebut sebagai orientalis. Mereka disebutnya sebagai muslim orientalis. Jadi agama mereka itu Islam, tetapi mereka melakukan kajian-kajian yang sejalan dengan cara pandang kaum orientalis barat saat memandang Islam. Muhammad Syahrur, Fazul Rahman, dan Muhammad Arkun adalah di antara cendekiawan muslim yang sering disebut sebagai contoh muslim orientalis ini. Apakah positifkah atau negatifkah hasil-hasil karya mereka? Ini bukan ranah kita sekarang ini untuk menyebutnya atau menunjukkan posisinya. Harus diingat bahwa orientalisme tidak selamanya buruk. Ada kajian-kajian yang misalnya akademik itu betul-betul itu malah memberikan kontribusi yang sangat berharga buat dunia Islam. Nah itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang akan datang. Kita akan membahas kritikan orientalisme terhadap Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.